Ini jujur hebat, kita berantas korupsi secara profesional-profesional dan berhati-hati. Mereka... Hidup, Hidup! Sempat ini tidak percaya. Para orang-orang saja kami sudah tidak percaya. Tidak percaya dengan pedaksaan dalam menangani yang harusnya. Omong kosong itu. Itu tuntutan kami, bahwa bupati yang sekarang dan bupati yang periode lalu harus ditangkap dan diperiksa. Periode yang lalu bisa disebut? Periode yang lalu, yang dalam hal ini untuk kasus Pasar Alok dan pakaian limas adalah bupati Alex Longinus. Dan untuk bupati sekarang adalah Sosimus Bintang. Dan mereka bertanggung jawab atas keuangan negara ini. Berapa ada besar dana yang ini? Kalau yang kami kalkulasi 16,5 miliar. Itu banyak sekali, itu uang rakyat. Kalau tuntutan bapak mereka tidak dipenuhi? Kami datang akan segel ini. Dan itu bersama dengan para rohaniwan. Ini karena kita ini masih pakai tahapan. Untuk... Karena kemarin KPK supervisi. Dan ternyata... Ya, kejaksaan sudah tidak berjalan lagi dalam penanganan kasus dan pansus. Kemarin jelas KPK dengan suratnya mengatakan bahwa mereka supervisi. Dan hari ini jelas pihak kejaksaan dalam peranganannya seolah-olah kasus ini digagalkan. Dibuat menjadi gagal. Sehingga untuk penanganannya KPK harus ambil alih. Tadi sempat singgung bahwa harus copot HFT Kepala Kejaksaan itu kenapa? Cepat Kepala Kejaksaan karena memang Kejaksaan Negeri Momere tidak sama sekali tidak berjalan dalam penanganan kasus korupsi. Terima kasih telah menonton!